Pada bulan April mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi Asia-Afrika. Kabarnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan menghadiri acara tersebut. Melihat potensi kedatangan Kim Jong-un, Amerika Serikat negara yang selalu berseteru dengan Korea Utara akhirnya angkat bicara. Melalui duta besarnya Robert Black, negeri paman sam meminta Indonesia berhati-hati atas keputusan mengundang Kim Jong-un. Karena negara ini tengah dalam sorotan dunia akibat beberapa masalah dan sanksi dunia. Kabar kedatangan Jong-un ke tanah air pertama kali dihembuskan oleh kantor berita Korea Selatan, Yonhap. Dalam pemberitaannya, Yonhap menulis kunjungan Jong-un ke Indonesia akan menjadi lawatan internasional pertamanya sejak berkuasa 2011 lalu. Kementerian luar negeri Republik Indonesia sampai saat ini belum menerima konfirmasi kedatangan Jong-un. Tetapi dipastikan kementerian luar negeri sebanyak 109 negara di Asia-Afrika termasuk apakah Korea Utara diundang dalam hajatan besar ini. Kerjasama Barcelona dan Qatar Sport Investment sebagai sponsor utama di kostum mereka nampaknya tidak akan berlanjut. Blaugrana akan mencari sponsor lain karena sudah tidak sejalan lagi dengan sponsor utama mereka tersebut. Seperti diberitakan RIC1, Presiden Barcelona Jose Maria Bartomo menyatakan sedang mencari opsi lain untuk menggantikan Qatar. Barca terpaksa memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Qatar karena isu sosial di negara timur tengah tersebut. Barcelona mulai bekerjasama dengan Qatar Sport Investment pada tahun 2010 hingga 2016 dengan nilai kontrak mencapai 123,4 juta pot. Nilai kontrak tersebut saat itu merupakan yang terbesar sebelum sekarang disalib Manchester United dengan Chevrolet. Kerjasama dengan Qatar memaksa Barcelona mendobrak tradisi. Selama ini Barca menjadi satu dari sedikit klub yang tidak menampilkan sponsor komersial di Jersey Club. Harga minyak mentah terus mengalami tekanan karena data dari Departemen Energi Amerika Serikat mengungkapkan bahwa persediaan minyak di Amerika Serikat terus membludak. Mengutip The Wall Street Journal Kamis 29 Januari 2015, harga minyak mentah jenis Light Sweep untuk pengiriman Maret turun sebesar 60 sen menjadi 45,33 USD per barrel di New York Mercentile Exchange. Sedangkan harga minyak brand yang merupakan patokan harga global juga mengalami hal yang serupa. Turun 32 sen atau 0,7 persen ke level 49,29 USD per barrel di ICE Future Europe. Penurunan tersebut dipicu oleh data yang dikeluarkan oleh Departemen Energi Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa persediaan minyak mentah di Amerika Serikat naik 8,9 juta barrel pada pekan yang berakhir pada 23 Januari 2015. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.